kenapa nak eh kenapa eh 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 kenapa mulutnya gak boleh gitu eh hari ini embo jadwalnya mau di steril siang dia mau cek kesehatan dulu kalau memang dia lancar sehat kondisinya dia bisa langsung di steril nah makanya kata dokternya dia harus dipuasain ini jam 8.44 pagi jadi dia dipuasain jadi dia janjinya itu siang jam setengah 2 sama dokter itu kan gak langsung di steril makanya dokternya bilang jam 8 atau jam 9 itu dia terakhir makan jadi aku pilih di jam setengah 9 tadi dia terakhir makan aku udah kasih makan dia wet food aku udah suntikin dia minuman air putih supaya dia minum karena kan kucing tuh kalau gak dipaksa minum dia minumnya gak cepet belum tentu dia langsung minum setelah makan jadi aku cekokin aja tadi pakai suntikan supaya pastiin dia udah minum aku cekokin sekitar 3 milian gitu dia minum gue mau di steril ya ya sayang nanti di steril ya nak oh pinternya nanti sehat-sehat ya mbul ya abis dibius bangun sehat jangan muntah biasanya kalau aku aku steril aku tinggal terus nanti aku jemput lagi kayak boni dan ini tempat sterilnya sama dengan tempat boni yang dulu lumayan jauh dari toko aku sekarang karena ujung ke ujung kalau dulu dengan rumah tuh gak jauh-jauh banget tapi karena sekarang kita stay di toko jadi lumayan jauh lah dia gak betah di kandang ngelisah dia soalnya dia semalam di kandang tadi pagi-pagi tapi udah keluar di jam 6an gitu dia udah main dulu baru ini dimasukin kandang lagi biar dia gembul lagi karena kesian dia kurus terus stres nih yang mau di steril ini udah siang dia tadi ngomel gak mau di kandang yang ngeung terus mungkin dia antara lapar dan bete di kandang karena tadi dia keluar-keluar tuh langsung ganggu makanannya itu mau dibuka tapi gak bisa karena dia gak mau di kandang endingnya yang lain juga ikut harusan gak makan tuh tempat makan di kosongin tempat minum dinaikin dan ini aku siapin dua barang jadi ini tas buat bawa dia sekarang dan aku juga bawa kandang karena nanti aku bawa embul itu aku gak mau dalam kondisi dia belum sadar jadi dalam kondisi dia udah sadar dan gak mungkin aku taruh disini kekecilan tempatnya takut bekas operasinya kenapa-napa jadi aku bawain dia kandang ketika nanti dia aku jemput kayak gitu mukanya lemah letih lesu baru juga ini puasanya baru 5 jam tapi dia udah udah apa namanya udah pusing sama kanan karena memang anaknya tuh rakus ya si embul ini anaknya rakus dan dia ini dari tadi kepo banget sama tasnya dia ini nih bul tuh mandiri masuk sendiri ke dalam tasnya dia dia pikiran tempat buat mainan tuh pintar ya kan mandiri kan jadi gak perlu repot-repot dipaksa andaikan kamu tau bul nanti kamu gak punya itu pentol tuh dia udah langsung bobo di dalam tasnya si adek mau ikut juga ini malah mainan sama adeknya eh kakak itu lagi puasa tuh tuh jadi tempat main malah adeknya dipegangi lagi nih si embul udah posisi dijemput tuh dia kondisinya belum sadar masih dalam pengaruh obat bius kita udah jemput karena kliniknya mau apa namanya mau tutup sore jadi mau gak mau kita jemput nah kalau boni dulu kita bisa jemput malam sampai dia sadar banget karena kliniknya tutup sampai malam ini mereka lagi ada acara makanya gak bisa jadi mau gak mau kita jemput dalam posisi embul belum siuman banget tuh tapi matanya udah respons sih dia anuh dia juga napasnya bagus mudahan aja gak lama dia sadar siuman dan dia jadi gemoy kembali dan operasinya tadi dalam belah gak ada gak ada masalah apa-apa gak ada kendala apa-apa juga sampai di rumah tadi padahal awal sampai itu si embul ngangkat kepala udah kayak mau bangun tapi abis itu dia bareng lagi masih terkulai efek obiusnya lama banget nih embul embul kupingnya udah gerak kupingnya udah gerak matanya udah mulai mau bejem buka kalau tadi kan betul-betul melek banget dia napas juga ya tuh napasnya lah normal tinggal nunggu efek biosnya hilang aja ambul tadi tuh kalau dipanggilin matanya agak respon dia bapaknya nyium-nyumin yang biasa ngelahirin dia ingin dia mengingat ini kok kayak aku dulu nih aku juga dulu korban diginikan nih sama babu ya boni 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 dulu gitu juga kan ya kalau bon nah cuman dulu boni tuh dijemput malam dia udah sadar lombul ini belum posisinya jadi kita masih menantikan embul bangun tadi dia udah angkat kepala loh kok dia tidur lagi nih adek ya adek tuh dekat sama kakambul dia akhir-akhirnya lagi dekat sama si adek karena kan si adek digodain tuh sama dia jadi dari tayo juga sebelum berangkat adek tuh main terus sama dia jadi ini adek lihat dia tuh adek dekat-deket tuh sama dia tuh bangun eh akhirnya dia bangun embul tapi masih baru angkat kepala gitu ya masih ngantuk tuh 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 tidur lagi eh ngantuk ya ngantuk banget ya pak aduh sayang masih efek bius ya embul tadi enak abis operasi ya gak dia udah bisa ngangkat kepala dan butuh proses ya dan kalau kayak gini tuh gak bisa langsung dikasih minum apalagi makan itu sekalipun misal kita paksa dia bakal muntah oh kencing dia ada kencing di kandang tuh ternyata genangan air tuh kencing tuh dia tuh dia ngantuk berat nih masih nih efek obat bius apa sayang hmm udah di rumah ini hah yuk cepet sehat yuk cepet sehat sayang hmm cibontot oh oh gak mau kenapa oh mulutnya gak enak iya biasa efek efek obat bius tuh gitu ya tuh mulutnya gak nyaman kayak gitu dia kayak kenapa nak eh kenapa kenapa mulutnya gak boleh gitu eh bapaknya datangin lagi bapaknya datangin lagi bapaknya datangin lagi